Buat kamu yang masih kecilnya pengen jadi pilot, mungkin drone ini akan sangat cocok buat kamu. Mimpi yang dulunya pengen jadi pilot bisa terpunjukkan di drone ini. Karena drone ini pakai sudut panjang orang pertama dan tidak seperti drone-drone yang sebelum-sebelumnya. Memang ada yang drone sebelumnya, tapi ini lebih menyenangkan lagi. Apa ini adalah drone dari DJI yang terbaru, DJI Avata? Akhirnya DJI memperkenalkan drone bernyar buatannya bernama DJI Avata. Drone ini merekam dari sudut orang pertama atau FPV, First Person View. Biasanya drone-drone seperti ini digunakan untuk aktivitas outdoor yang super ekstrim. Seperti bisa digunakan dalam ajang balap mobil atau motor secara profesional. Jadi biar yang lihat itu merasakan bagaimana sensasinya ikut balapan. Ini pakai drone ini. Ya, karena pakai FPV, maka drone ini menggunakan kacamata atau goggles yang dinamakan DJI Goggles 2. Bukan hanya itu, drone ini juga ada remote control-nya ya. Remote control DJI Motion yang jadi pilot drone ini benar-benar seperti serasa masuk ke drone itu. Dan kemudian benar-benar jadi pilot drone itu. Ya, seperti yang tadi di awal kita sampaikan ya. Jadi, buat kamu yang memang dari kecil pengen jadi pilot, ini drone sangat berguna dan sangat pas sekali. Dimensi drone DJI Avatar ini cukup kecil karena cuma 18 cm dengan lebar 18 cm dan tingginya cuma 8 cm. Dan bobotnya sangat kecil, sangat ringan sekali. Cuma 410 gram. Dari namanya saja kita akan diingatkan kembali dengan sebuah film yang fenomenal di jamannya yaitu Avatar. Avatar, kurang R ya. Karena apa? Bentuk dari drone ini mirip sekali dengan pesawat yang ada di film tersebut. Baling-balingnya ada 4 kanan-kiri, terus kemudian hanya dibuat semirip mungkin. Lainnya drone profesional, drone ini dilengkapi dengan kamera yang super wow. Ini dia spesifikasi dari drone DJI Avatar. Untuk kerasan kamera, drone ini punya 48MP dengan bidang pandang 155. 155 itu luas, luas banget. 155 derajat. Mungkin ada sedikit distorsi di pojokan-pojokan ya. Tapi, ini sudah sangat bagus. 155 derajat untuk jarak pandangnya. Bukan hanya itu, ukuran sensor yang besar di drone ini juga sangat membantu pas kalau kamu pengen lihat pemandangan di malam-malam atau sore hari. Kalau ukuran sensornya besar, maka low light-nya itu dapat. Ukuran sensornya sekitar 1 per 1,7 inch. Jadi, sudah lumayan besar. Untuk urusan kualitas video tidak diragukan lagi dong. Namanya juga drone yang profesional ya. Harganya agak lumayan. Jadi, ini sudah mendukung 4K sampai 60 fps. Gimana coba? 4K sampai 60 fps. Luar biasa ya. Dan, kalau kamu menghendaki pas editing 4K kebesaran, terlalu besar saiznya, untuk editingnya terlalu susah, maka kamu bisa downgrade ke 1080, 1080, atau Full HD. Dan, lebih kerennya lagi, kalau kamu rekam dengan drone ini di 1080p, atau Full HD, bisa sampai 120 fps. Artinya apa? Artinya, video kamu bisa slow sekali. Slow motionnya dapat sekali. Drone ini dirancang untuk yang newbie sekalipun, yang jarang sekali main drone, hingga sampai profesional. Dan, di drone ini ada 3 mode. Normal, manual, sampai sport. Untuk kamu yang susah atau awal-awal main drone, pakai saja yang mode-mode normal ya. Tapi, kalau misal sudah expert, yang tiap hari pikirannya ngedrone terus, pakai mode sport. Hati-hati di mode sport, karena ini benar-benar buantar banget. Bisa manuver, bisa menukik, dan sebagainya. Karena kemampuan merekamnya yang sudah 4K, drone ini dibekali dengan kapasitas memori yang mencukupi. Kapasitas memori internetnya saja sudah 20GB, dan bahkan bisa di-expand sampai 256GB. Kurang apa coba? Sudah, 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 wah sudah. Kalau kamu lihat video ini, kepengennya ya langsung buka HP, buka Shopee, atau marketplace lainnya deh, langsung order. Oh ya, ini sudah sampai di Indonesia loh. Oke, kalau untuk urusan baterai, sudah kecil, ringan, kameranya resolusinya besar, jangkuannya luas. Nah, ini yang lebih lengkap lagi, baterainya itu bisa bertahan sampai 18 menit. Kalau di atas kertas, sekitar 2420 mAh. Ini kalau misal normal ya, dari take-off sampai mengelilingi sesuatu, atau kita terbang, bisa bertahan sampai 18 menit. Ya, ya, kapan-kapan kita coba ya, apakah benar klaim dari DJI-E bahwa drone Avata mampu bisa bertahan di udara sampai 18 menit. Dari tadi kita ngomongin tentang kelebihan ya, kelebihan dari DJI-E Avata. Mungkin sampai saat ini saya belum menemukan kekurangannya ya, selain satu-satunya kekurangan adalah harganya. Banyak, kalau untuk kaum kita yang kaum mendang-mending, untuk DJI-E Avata dibanderol di Indonesia sekitar hampir 20 jutaan itu. Tapi tidak apa-apa, karena ya sesuai kebutuhan saja, kalau kamu memang butuh drone yang memacu adrenalin kamu, terus kemudian pengen memujukkan impian masa kecil untuk jadi pilot, beli drone ini saya rasa tidak masalah. Tapi bisa juga untuk nyari peluang ya, karena sekarang juga FPV ya, orang itu kalau misal lihat dari sudut pandang orang pertama di dalam pesawat ya, ini adrenalinnya juga ikut terpacu. Ya, buat kamu yang sudah punya uang lebih, tidak ada salahnya, kalau mau beli drone ini yang dibanderol sekitar berapa? 20 jutaan saja. 20 jutaan saja, karena mahal itu relatif. Oke, silakan dinilai sendiri. Setelah lihat review dari kita, kamu mau beli drone ini atau tidak? Atau cuma pengen lihat-lihat saja footage di Youtube, sekarang sudah banyak ya, di channel-channel luar diri juga sudah banyak. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat berne drone riam! Terima kasih telah menonton!